Ini dengan hamba Allah di Cirebon Ustaz mau bertanya Dalam penggunaan wakaf Apakah ada kondisi tertentu yang memperbolehkan Untuk pemakaian Kebutuhan pribadi Pertanya sedikit Ustaz Dapat Ustaz untuk langsung menjawabnya Ini juga hati-hati untuk Kebutuhan Apa namanya Pribadi ya Jadi ada Wakaf itu ada namanya Masrof Atau masrif Apa namanya tadi Al-wakfu ala syaratil wakif Wakaf itu harus sesuai dengan Syarat orang yang mengwakafkan Ini seperti apa ini Di apa namanya wakaf tersebut itu Disyaratkannya seperti apa Maka Orang yang wakaf ini kita anjurkan Itu persyaratannya Secara umum saja Biar tidak menyulitkan pengelolanya Ini Kalau misalkan Orang ngebor sumur di masjid Kemudian dia wakafkan Untuk masjid Maka untuk kebutuhan air tersebut Air yang dari sumur tersebut Untuk kebutuhan ibadah di masjid Apapun itu Orang bersuci disitu Orang hudu disitu Mandi bersuci disitu Karena akan sholat dan seterusnya Itu hanya boleh digunakan Untuk keperluan yang akan di masjid tersebut Tetapi Kalau ada orang lewat Kemudian dia mau cuci kaki Tidak boleh Kalau itu wakafnya masjid Wakafnya untuk Ibadah orang ibadah disitu Di masjid Misalkan Ada orang Jualan Apa tuh Cuci piring Ngambil air disitu Wah tidak boleh Nah maka Kita sarankan Orang yang ngebor sumur itu Wakafnya Untuk kaum muslimin muslimat Untuk manfaat kaum muslimin muslimat Maka ya Sehingga Apa namanya Orang yang Yang memang butuh Kesitu Ya tidak masalah Karena memang wakafnya untuk kaum muslimin muslimat Tapi kalau Wakafnya untuk masjid Untuk ibadah saja di masjid Untuk Orang mau sholat Orang mau apa Orang bersuci disitu Dan seterusnya Semacam itu Tidak untuk semua Semua orang Nah Begitu juga Kalau untuk Apa namanya Yang wakaf itu Kalau orang Wakaf misalkan Ini untuk Pondok pesantren Wakaf untuk Pondok pesantren Nah namanya Pondok pesantren Di dalamnya kan Ada santri Ada ustad Ada tamu Ada Pengasuh Ada Pekerja ya Pekerja-pekerja yang lain Seperti Tukang laundry Tukang apa Nah Selagi itu semuanya adalah Memang Pondok pesantren Maka Mereka semua adalah Orang yang Berhak memanfaatkan Manfaat tersebut Namanya juga Apa namanya Orang yang Pondok pesantren Nah Kemanfaatan Untuk Pondok pesantren Berarti Namanya Misalkan Pekerja ya Atau pegawai disitu Dia kan pulang pergi Misalkan Dia pulang pergi Dari situ ke rumahnya Dari rumahnya Kesitu ke Pondok Kemudian Dia juga perlu Misalkan Disuruh ke pasar Disuruh kemana Disuruh ke sini Nah Berarti itu Penggunaan-penggunaan semacam itu Bukan penggunaan pribadi Karena dia Perangkat ke Pondok kan Berarti dia akan kerja di Pondok Jadi penggunaan-penggunaan itu Penggunaan untuk keperluan Pondok Tugas Pondok Tugas ini Tentang seterusnya Nah Kalau semacam itu Dia masih ada Kaitannya dengan Pondok Ada keperluannya Pondok Maka itu adalah Penggunaan untuk Pondok Nah berbeda Kalau sudah Penggunaan untuk Pribadi Untuk pribadi itu Memang benar-benar Tidak ada kaitannya dengan Pondok Sama sekali Kalau tidak ada kaitannya Dengan Pondok Sama sekali Misalkan Apa namanya Di sana Ada Misalkan dia punya Siapa nih Sudara atau siapa Itu Mau Jalan-jalan Sudaranya mau jalan-jalan Tidak ada kaitannya dengan Pondok Tidak ada kaitannya dengan Dia Urusan Pondok Ya ada Sudaranya mau jalan-jalan Ini pakai Apa namanya Motornya Pondok Atau mobilnya Pondok aja nih Nah Itu sudah keluar dari Penggunaan Pondok Penggunaan keperluan Keperluan Pondok Karena orang tersebut Tidak ada kaitannya dengan Pondok Dia tidak mengajar di Pondok Dia tidak ini Dan seterusnya Dia bukan Keperluan untuk Pondok Bukan keperluan untuk apa-apa Nah berbeda Apa namanya keperluannya Semacam itu Nah Ini Maka Orang yang Apa namanya Wakaf ini Harus Apa namanya lebih Jelas lagi Nah Bagaimana dengan Kendaraan Dinas Inventaris yang untuk Dinas ya Nah ini Ada kisah Seorang ulama Itu Dulu kita Ada kisahkan Salah satu guru Saya ya Dari Jordan Itu Doktor Namanya Doktor Amjad Roshid ya Beliau bercerita bahwa Saya punya guru Namanya Sheikh Siapa gitu Saya lupa Namanya Gurunya itu Beliau itu Ngajar di Kampus Tapi beliau Ketika Diantar oleh Mobil kampus Diantar oleh Mobil kampus Itu Tidak mau sampai rumah Maunya sampai Depan gang saja Kenapa Sheikh Ini dari gang ini Ke rumah saya Itu becek Ini Nanti mobil Dinas ini Akan rusak Kasian Atau Jalannya jelek lah Gampangnya gitu Ini Beliau sakit Hati-hatinya Tidak mau menggunakan Mobil Inventaris Untuk Apa namanya Keperluan pribadi Yang Padahal itu kan Beliau berangkat Ke kampus Pulang ke kampus Itu kan keperluan Keperluan kampus Ini Katanya Ini Nanti takut saya Apa namanya Ininya Rusak Kalau masuk ke kampung saya Karena Dari gang itu Jalannya Jelek Sumpit Misalkan nanti Nenggor Rusak Kalau zaman sekarang Pakai-pakai aja Nabrak-nabrak Gampang dibenerin Waduh Ini sudah Apa Tidak Tidak berhati-hati Kalau orang Semacam itu Nah ini Semacam ini Jadi kalau Kepentingan pribadi Keperluan Urusan pribadi Yang tidak ada Kaitannya sama sekali Dengan pondok Itu ya Tidak boleh Tidak ada Kaitannya dengan Yang wakuf itu Tidak boleh Nah Kecuali Kalau memang Disitu Disediakan nih Untuk kaum muslimin Muslimat Nah kadang ada Memang disediakan Untuk kaum muslimin Muslimat Maka ya boleh Untuk kepentingan kaum muslimin Muslimat Selama itu adalah Kepentingan kaum muslimin Muslimat Jadi ada yang Untuk kepentingan Semacam itu Contohnya Misalkan Ya ambulan Ambulan ya Kamu dengan kaum muslimin Muslimat Tapi ya Bukan untuk Tamasa juga Ambulan ya Perluannya adalah Untuk orang sakit Kaum muslimin Muslimat Misalkan disiapkan Ambulan kaum muslimat Ada Ambulan untuk Sandri Ambulan untuk Warga pondok Warga pondok Ya pengurusnya Ya sandrinya Ya siapa saja Ya wakuf pondok Termasuk juga Kalau ada tamu Ya orang pondok Sakit ya Diurus dengan itu Tapi kalau memang Untuk kaum muslimin Muslimat Ya siapapun yang sakit Ya dibawa ambulan Kaum muslimin Muslimat Semacam itu Jadi Wakuf itu Ala syartil wakif Kalau keluar dari syartil wakif Maka disitu Sudah Penggunaannya Tidak boleh Kalau keluar dari syartil Syartil wakif Nah ini biasanya Apa namanya Yang pengurus masjid Kalau ada ticker Itu memang Untuk keperluan masjid Untuk sholat di masjid Untuk keluar masjid Maka tidak boleh Dibawa keluar Untuk Hajatan Untuk apa Ini gak ada kaitannya Dengan masjid Hajatan Kecuali kalau ticker itu Masjid beli Dari kas ya Bukan wakaf Dari kas Untuk kaum muslimin muslimat Nah itu bisa Dipakai Hajatan Tetangganya Tahlilan Apa Itu bisa tickernya dipakai Karena memang Untuk kaum muslimin muslimat Bukan untuk wakaf masjid Untuk apa tadi Untuk sholat Kalau memang untuk wakaf masjid Gak boleh Jadi penggunaannya Ala syartil wakif Sesuai dengan Yang disalami oleh wakif Dan nanti yang melihat Adalah nazir Nazir wakif Ini sahabat tidak Ini kemana Boleh apa tidak Tapi ya nazirnya Yang fakih Yang faham ya Jangan nazir wakaf Asal-asalan nanti Ya kalau kebutuhan Keluarganya sendiri Boleh Orang lain gak boleh Wah ini gak Gak bener ini Harus Harus Sesuai syartil wakif Dan syartil wakif itu Apa namanya Yang mengeksekusi Adalah nazir wakaf Yang mengelola Yang mengelola Wakaf Jadi secara umum Keluarganya Itu tidak boleh Yang boleh itu adalah Kalau memang Itu memang Sama wakifnya Disyaratkan Untuk kaum muslimin muslimat Maka nantirnya melihat Ini selagi Untuk kepentingan kaum muslimin muslimat Adalah Boleh Bukan untuk kepentingan Pribadi Wallahu alam Biswa Sampai jumpa Sampai jumpa